Berlaku saudara, kalau ini berlaku bermakna pembebasan Al-Aqsa sudah hampir. Kita hanya perlu satu lagi syarat untuk bebaskan Al-Aqsa. Apa dia? Perlu ada seorang pemimpin yang mampu menyatukan umat Islam, paling tidak menyatukan dunia Arab. Sudah adakah pemimpin itu tuan-tuan? Di mana agak-agak? Apakah Muammar Al-Ghadafi? Ya, khalas itu kobay tua, sudah. Tak boleh pakai. Apakah Ahmad dinijad di Iran? Tak boleh juga. Apakah Turki akan memimpin dunia Islam waktu itu? Tak. Zaman Turki sudah berlepas, sudah berlalu ya. Saudara pernah dengar tidak hadis Nabi SAW kebangkitan, Islam di akhir zaman nanti datang dari belah mana? Dari belah mana? Timur. Timur itu di mana? Bukan Timur Leste. Timur itu our region. Ini, ini Timur. Tapi banyak negara di Timur ini. Apakah di Indonesia? Singapura? Bukan. Singapura? Oh jauh. Brunei? Lambat langat. Thailand? Filipina? Atau? Kalau tanya saya, saya kata dia ada di Malaysia. Sudah adakah pemimpin itu, saudara? Tanya saya, saya kata, iya sudah ada. Pemimpin itu sedang disiapkan. Dia sedang melalui series of trials, ujian. Dia sedang diuji satu peringkat ke satu peringkat yang kalau calang-calang orang menerima ujian itu, Sudah lama binasa. Tetapi, dia seorang yang kuat. Makin diuji, dia makin kuat. Dan sekarang, ujiannya peringkat akhir. Ujian kepada pemimpin itu di peringkat akhir, saudara. InsyaAllah. Kalau lepas ujian ini, dia akan bangkit memimpin umat. Dan waktu itu, insyaAllah, kita akan meraihkan pembebasan al-aksa. Pemimpin itu, sekarang ini menjadi penasihat kepada beberapa buah negara Arab. Leading Arab countries. Bukan negara Arab yang miskin-miskin. Negara Arab yang kaya-kaya. Saudi, Dubai, Emirate, Abu Dhabi. Dia menjadi penasihat kepada beberapa buah negara Arab. Dia juga dihormati di barat dan di timur. Dia boleh bercakap soal Islam di pentas antarabangsa. Orang hormat pendiriannya. Orang hormat ketegasannya. Dan orang hormat prinsip agamanya. Tidak lain, tidak bukankah. Saudara Agwar Ibrahim, saudara. Saya melihat, puzzle itu sudah tidak siap, saudara. Cuma, bilakah ini akan berlaku? Orang hormat ketika, tidak bukankah. selamat menikmati